Halo guys ya kita ketemu lagi kali ini gua akan sedikit membagi tips sederhana kepada kalian untuk menuju ke arena 8 legend arena atau arena tertinggi buat kalian yang tropinya mungkin kisaran 2500 sekian semoga tips ini bisa berguna Oke sebelumnya gua buka dulu free chestnya siapa tahu ada princess Hai karena sampai sekarang kalian bisa lihat gua nggak punya kartu legend parah emang special Hai gua nggak dikasih sama sekali jadi gua menggunakan ini Oke dek gua Zep Barba Canon LX Collector Fireball Archer Wizard dan juga Hawk Oke sebelum kita ngomongin lebih lanjut tentang bagaimana caranya menuju ke arena 8 kalian harus menentukan deck yang kalian gunakan saran gua sih deck terbaik untuk naikin tropi adalah deck yang ringan karena kalau pakai deck ringan misalnya 3,3 3,2 gitu itu adalah deck yang bagus disitu kita bisa menghandle lawan-lawan yang sesama menggunakan Hawk atau mungkin biasanya ketemu Royal Giant atau ketemu Golem atau ketemu PK jadi deck ringan sebenarnya lebih bagus daripada deck berat tapi semua itu tergantung dari kalian kalau kalian emang lebih suka dek berat silahkan sebelumnya kalian harus benar-benar ngelock deck yang kalian gunakan jadi maksudnya kalian harus ada dek andalan dek andalan itu adalah deck yang kalian gunakan sehari-hari dan itu deck permanen jadi nggak perlu diganti disini kan ada tiga kolom battle decknya ada tiga kolom jadi kalian harus ada satu kolom itu jangan sampai kalian ganti karena biasanya gini jadi ketika kita battle di arena terus kita kalah bahkan kalah sampai berkali-kali gua sendiri rekord rekord kekalahan terbanyak gua secara berturut-turut adalah kalau nggak salah seingat gua itu 12 sampai 13 kali jadi gua pernah kalah sampai 13 kali dan ketika gua kalah sampai 13 kali itu gua menggunakan deck yang seperti ini kalau nggak salah kayaknya sih gua pakai deck kayak gini deh deck yang ini yang gua pakai sekarang ini jadi gua kalah 13 kali berturut-turut ya gua tetap konsisten menggunakan deck andalan gua ini sebenarnya yang membuat kita kalah secara berturut-turut itu bukan kesalahan dari deck yang kita gunakan tapi kesalahan dari kita sendiri terlalu maksain biasanya kalau kita udah kalah tiga kali sampai lima kali berturut-turut itu tingkat konsentrasi kita bakalan berkurang kita jadi nggak fokus kita jadi bawaannya jadi emosi bawaannya jadi frustasi dan sebagainya sehingga kita kita jadi asal gitu jadi yang seharusnya naruh props disini kita naruhnya disana gitu jadi nggak nggak fokus sehingga kita kalah berkali-kali jadi kalau kalian kalah berkali-kali secara lima kali berturut-turut sebaiknya kalian berhenti untuk memulihkan tingkat konsentrasinya karena kalian tahu sendiri ya class royale ini menuntut kita untuk benar-benar fokus jadi kalian harus ada deck andalan kalaupun kalian harus mengganti misalnya ada satu trop yang nggak cocok kayak misalnya nih di gua mungkin ada wizard yang mungkin kurang cocok dengan kita atau bukan style kita boleh kalian ganti cuman hanya satu aja satu trop saja jadi di deck andalan itu gua sendiri deck yang gua pakai ini mungkin ini pernah gua ganti jadi di deck sebenarnya nggak kayak gini ini pernah gua ganti sekali doang dan itu hanya satu trop cuman gua lupa yang mana udah lama banget soalnya jadi hanya satu trop saja yang kita ganti karena kalau kebanyakan yang kita ganti itu nanti malah bikin bingung kayak gitu ya itu kalian harus mempunyai deck andalan deck permanent yang tidak diubah-ubah setelah kalian sudah menentukan deck yang kalian gunakan kalian harus memahami betul setiap trop yang ada pada deck tersebut jadi misalnya contoh kayak gua disini ya kita harus paham betul satu persatu misalnya kayak Zep Zep ini kita gunakan untuk apa Hai terus barba ini fungsinya untuk apa terus Canon juga dan dan lain sebagainya kayak gitu jadi nggak asal kita naruh trop disini misalnya lawan ngeluarin ini kita naruh disini yang penting kita bertahan nggak kayak gitu jadi kita harus bener-bener paham misalnya bertahan kalian jangan menggunakan elix atau butuhkan elix besar kayak barba cuman untuk menghancurkan misalnya musuh ngeluarin Hawk atau ngeluarin Mini PK sendirian ya atau disitu ada Mini PK dan juga ada Goblin jadi gua jarang banget defense menggunakan barba jadi barba ini gua pakai kalau emang bener-bener darurat karena dia butuh elix 5 jadi lumayan gede gua lebih sering defense menggunakan archer Canon atau ya ini archer sama Canon aja udah cukup untuk menghancurkan emang butuh atau mungkin dia ngeluarin banyak trop baru kita menggunakan defense atau opsi lain kayak gitu jadi itu penting kalian jangan boros-boros elixir untuk defense karena kecuali kalau untuk attack ya kalau untuk attack boleh kalian menggunakan banyak trop dan sebagainya tapi itu juga harus diantisipasi takutnya musuh ngeluarin serangan balik kayak gitu jadi bahaya juga ya intinya kalian harus bener-bener memperhitungkan karena harus bisa memperhitungkan elixir yang keluar kayak gitu nah kalau kalian udah paham setiap trop yang ada di deck kalian itu baru kita terjun ke arena nah caranya gimana ya itu tadi kalian harus konsisten harus konsisten itu maksudnya harus konsisten dengan deck yang kalian miliki yang tadi gue bilang di awal deck andalan jangan diganti-ganti walaupun kalian kalah jangan diganti kecuali memang deck kalian itu aneh kenapa aneh ya misalnya kalian pakai deck yang aneh kayak misalnya kalian pakai PK terus ada kayak gini nih giant skeleton terus pakai roket terus pakai giant terus pakai golem itu menurut gue sih deck aneh jadi kalau kalian kalah ya harusnya diganti jadi yang bener adalah kalian menggunakan deck ringan deck ringan itu sebenarnya sesuai selera ya kalau kalian suka hawk kalian bisa kombinasi dengan goblin atau Hai skeleton ini skeleton yang hanya membutuhkan satu elixir ini penting nih kayak gini elixir satu elixir atau bisa juga pakai minion atau minion hot kayak gitu ya atau juga pakai mini PK juga bisa kalau untuk mendukung hawk jadi kayak gitu kalian harus tahu dulu deck yang kalian gunakan dan ketika kalian battle di arena itu kalian harus berbaner konsentrasi harus berbaner fokus dan misalnya kalian kalah ya kalian jangan sampai menyalakan deck yang kalian pakai coba kalian introveksi dulu introveksi dulu dimana sih letak kesalahannya kayak misalnya gue nih kalau gue misalnya gue lagi kalah gue kadang suka nge-replay gue kadang suka nge-replay battle yang gue kalah tadi terus gua pelajarin kira-kira kita dimana ya letak kesalahannya kira-kira apa kesalahannya dan disitu gua perbaiki gua perbaiki bukan dengan cara mengganti trop pada deck tersebut kalau emang decknya sudah menjadi style kita sudah menjadi atau sudah serp dengan kita ya nggak perlu diubah justru yang di introveksi adalah cara menggunakan ya cara kita bermain nih kayak gitu jadi misalnya kalau deck yang gua pakai nih ini gua cara mainnya adalah gua lebih sering menggunakan elixir collector untuk menabung dahulu di awal jadi gua sambil nunggu kayak gitu terus kayak wizard ini gua keluarin biasanya nggak sendirian kecuali kalau lawan ada minion horde ya kalau minion horde biasanya gua keluarin wizard atau bisa juga dengan zap tapi kalau zap ini juga gua keluarin ini lebih sering untuk membantu hok pas lagi attack jadi jarang untuk buat defense kecuali darurat ya tadi yang gua bilang barba ini jarang gua pakai untuk defense kalau memang lawan pakai PK pakai golem baru nih gua keluarin tapi kalau untuk lawan biasanya lawan gua lebih sering kalau di legend arena tuh jarang banget kita nemui golem PK jarang kayak gitu ya deck-deck berat biasanya RG Royal Giant nah ini sangat berguna banget barbarian untuk matiin Royal Giant didukung sama Kalen atau Archer kadang-kadang musuh itu ngejebak kita jadi misalnya dia di sisi kanan ngeluarin RG jadi biasanya di belakang tower ngeluarin ya karena kalau langsung di depan untuk nunggu RSD kan lama jadi biasanya ngeluarin RG nya itu di belakang tower dibiarin jalan dulu sampai menuju jembatan baru di sebelah kanan atau di sisi lain ya misalnya RG sebelah kiri nih terus di sisi kanan dia ngeluarin hok atau bisa juga dia ngeluarin kayak lain-lain kayak bisa juga kayak barba atau kayak yang lain jadi sedikit manipu makanya disini yang gua maksud untuk tidak boros adalah untuk mengantisipasi hal tersebut biasanya gitu musuh tuh berusaha untuk mengecoh kita nah lawan yang paling sering gua temui adalah RG terus sesama hok juga sering kalau untuk legend card nya kayak miner kalau lava jarang sih miner sama princess ice wizard ini sering banget ya karena gua nggak punya kartu legend ya nggak masalah gua tetap bisa menghandle kayak menghandle tersebut lawan-lawan yang menggunakan legend card caranya ya gua udah sering share ya di video-video sebelumnya kalian bisa lihat disitu gimana caranya untuk menghadapi lawan-lawan yang lebih tinggi daripada kita ini kalian bisa lihat eh lock battle gua jadi lawan kita lawan gua nih kayak gini nih ada princess ada RG ya nggak masalah tinggal gimana caranya kita gunain disini gua langsung sedikit contoh aja ya jadi kalian harus bener-bener mengerti bener-bener paham deck yang kalian gunakan dan setiap drop yang kalian keluarin itu harus bener-bener berguna nggak asal kalian keluarin disini gua ngeluarin Hawk nah disini gua ngeluarin Zeb jadi kita bisa langsung dapat dua kali pukulan dengan bantuan Zeb tadi kayak gitu ini lawan dia gunain Royal Giant gunain RG jadi kita sambil menunggu ini durasi videonya 15 menit mungkin biar nggak terlalu panjang ya jadi untuk menghadang princess karena gua nggak punya arrow gua nggak bawa bukan yang nggak punya gua nggak bawa ya gua terpaksa ngeluarin meteor ini yang gua maksud pentingnya barba untuk menghadang RG walaupun RG nya level 10 ya kita nggak takut nah disini gua ngeluarin Hawk nya juga bener-bener dia nggak sendirian yang kecuali di awal tadi kalau di awal tadi kan sekedar untuk sekedar untuk perkenalan ya jadi kita ngeluarin Hawk itu kalau bisa di belakangnya ada bantuan kayak Archer atau kayak Wizard dan sebagainya disini gua sedikit kesusahan karena tadi nggak ada stock cannon ya jadi sedikit telat cannon ya oke ini gua nabung lagi nabung elixir kolektor oke kita percepat aja nah lagi-lagi barba gua emang hadang RG lalu gua keluarin Hawk gua keluarin Fireball disini berusaha untuk defense lalu ada cannon ya disini sempat kalah lalu gua bales meteor kembali menggunakan cannon untuk defense dan juga barba untuk menghadang RG baru kita melakukan serangan balik secara perlahan ya kita melakukan serangan balik secara perlahan disini disini adalah titik dimana gua bisa menang ya kalian bisa lihat Wizard gua sakit banget nah kayak gitu guys jadi kalian harus bener-bener menggunakan atau drop drops nya itu harus bener-bener fungsi harus bener-bener fungsional gitu jadi nggak asal naruh aja kayak gitu ya itu aja mungkin tips dari gua yang intinya adalah kalian harus menentukan dulu deck yang kalian pakai dan kalian harus memahami setiap drops yang ada di deck kalian dan ketika kalian battle di arena lalu kalian drop drop nya naruh drop nya itu itu kalian nggak asal naruh kalian harus tahu betul fungsinya itu untuk apa untuk bertahan kayak gimana untuk nyerang kayak gimana nah ketika kalian kalah di battle nggak usah ganti deck kecuali emang deck itu aneh yang tadi gua bilang kalau deck emang udah serak tetap konsisten aja kayak gitu ya mungkin itu aja tips dari gua kalau emang kalian punya tips lainnya kalian nanti bisa share di gua atau share melalui komentar juga nanti juga nanti mungkin sewaktu-waktu gua akan berbagi lagi tips-tips lainnya supaya kita bisa bertahan di legend arena jadi kita nggak sekedar untuk menuju ya jadi kalau menurut gua bertahan bertahan sama menuju itu lebih susah bertahan kalau menuju arena sebenernya nggak terlalu susah yang susah itu ketika kita udah mencapai arena 8 terus kita harus konsisten nah gimana caranya supaya bisa konsisten di arena 8 mungkin di video-video selanjutnya akan gua sharing oke guys itu aja udah 16 menit lumayan lama thank you udah nonton video gua kali ini jangan lupa di share ke teman-teman kalian di like comment dan subscribe supaya gua tetap semangat untuk membuat video di kemudian hari oke thank you bye bye